Halo guys apa kabar kalian semua di video kali ini kita bakalan bahas event terbaru Free Fire lagi nih dan kali ini beritanya sih Free Fire bakalan kolaborasi sama Street Fighter nih guys nah buat temen-temen 90an pasti tau lah ya game Street Fighter ini nah buat kalian yang masih mainin sampai sekarang tulis di kolom komentar ya dan sekarang Street Fighter itu berkolaborasi dengan Free Fire nih guys dan beritanya sih eventnya itu dimulai besok guys nah kali ini kita bakal lihat nih hadiah apa aja yang bisa kita dapetin karena di server luar itu udah ada kalendernya nih guys jadi nanti kita langsung cek aja ke server luar ya oke daripada penasaran mending kita langsung aja ke videonya tapi sebelum lanjut buat kalian yang belum subscribe, bukan subscribe guys karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang oke guys sekarang kita langsung aja beralih ke server luarnya oke guys sekarang saya udah ada di server luar nih nah seperti kata saya tadi kalau di server ini itu udah ada kalendernya nih guys kita langsung cek aja kali ya kita masuk ke event dan ini dia eventnya Free Fighter nih guys namanya nah ini dia bannernya kalau di sini eventnya itu dimulai tanggal 2 Juli nih guys tapi menurut beritanya kalau di server Indo itu event kolaborasinya itu bakal dimulai tanggal 1 Juli nih guys nah kira-kira bener di tanggal 1 Juli atau di tanggal 2 Juli nih guys jadi kita tunggu aja ya karena besok kita bisa langsung cek semoga sih besok udah mulai ya nah di sini kalian bisa lihat ada bundle yang bisa kita dapetin yang pertama ada bundle cowok ini saya lupa karakter ini namanya siapa guys dan ada bundle cewek kalau gak salah sih namanya Chongli ya guys terus di sini kita bisa dapetin kaos nih kaosnya ini keren sih guys dia ada karakter cowoknya dan ada logo Street Fighternya nih dan untuk backpacknya juga gak kalah keren nih guys bentuknya tuh kayak gini ini bakal jadi backpack langka sih nantinya karena bentuknya aja yang unik ya guys terus di sini kalian bisa lihat ada pet skin Street Fighter juga terus di sini ada pen guys ada logo Street Fighternya kalau gak salah sih pen ini ada efeknya nih guys artinya bisa dibawa ke lobby ya nanti terus di sini ada avatar si karakter cowoknya terus ada banner dan ada subbot dan juga parachute nih guys nah sekarang kita langsung aja cek penampakan dari bundle dan juga item-item lainnya nih kita mulai dari bundle yang cowok ya guys oke guys jadi karakter yang cowok ini namanya Ryu ya guys dan ini keren banget sih jadi bundle ini kayak bundle waktu kemarin Viver kolaborasi sama AOT guys kalian bisa lihat di sini dia gak pake sendal atau sepatu jadi dia nyeker kayak gini nih guys terus bajunya tuh ya sesuai dengan karakter Ryu ya guys yang ada di Street Fighter nih terus dia pake sarung tinju dan dia pake ikat kepala nih guys nah kira-kira bundle ini nanti bakal keluar di event yang kayak mana ya kayaknya sih bakal di event yang butuh diamond guys gak mungkin sih masuk di event gratisan ya sama kayak kolaborasi Viver waktu sama AOT kemarin guys nah yang selanjutnya itu ada bundle yang cewek ini guys atau bundle Chunli nih nah bundlenya tuh kayak gini nah gimana guys menurut kalian bundlenya keren atau enggak nih kalau kalian lihat di bagian kakinya itu warnanya hitam ya guys saya gak tau sih aslinya karakter Chunli itu kayak gini atau enggak nih guys jadi di sini kakinya warna hitam tapi tangannya warna putih nih guys harusnya sama ya sama-sama warna hitam semua gitu cuma saya juga gak tau kalau memang beda warna kayak gini guys nah buat kalian yang sering pake karakter cewek ini guys ada bundle yang keren banget nih dan bundle ini kayaknya juga gak mungkin keluar di event gratisan sih ini pasti keluar di event-event yang butuh diamond nih jadi bundlenya itu warna biru ya sesuai ya guys sama karakter Chunli yang ada di Street Fighter terus dia pake ikat rambut dan semua aksesorisnya guys nah terus ada emote Hadouken ini nih guys ini keren sih emotnya guys yang selanjutnya ada glow wall glow wallnya kayak gini ya guys jadi ada karakter riu nya dan ada logo Street Fighter nya ini keren banget sih glow wallnya guys kalian wajib punya pokoknya semoga ini masuk di event top up diamond ya jadi kita dapetinnya lebih mudah nah ini dia guys tas yang tadi ini di level 3 nya tuh bentuknya kayak gini entah ini karakter riu nya sih kalau gak salah guys terus ini di level 2 nya dia lebih lucu ya guys level 1 nya lebih lucu lagi guys dan tasnya itu makin garang pas udah level 3 nih guys nah gimana menurut kalian guys skin tasnya ini keren atau enggak nih guys tulis aja di kolom komentar ya nah ini pas tasnya kita pake nih guys ini keren banget sih kalau menurut saya guys menurut kalian gimana nih terus ini dia para suit nya ya guys dan ada karakter riu nya lagi nih guys jadi kayaknya karakter riu ini jadi karakter utama di Street Fighter ya makanya di semua itemnya itu ada karakter riu nya guys terus ada pen ini guys tuh kan pen nya punya efek guys jadi udah pasti ya pen nya ini pasti bisa dibawa ke lobby nih guys warnanya juga keren sih warna merah dan juga biru sesuai dengan warna dominan di Street Fighter ya guys nah terus ada skin AWM nih guys nah skin AWM ini entah bakal keluar di event apa sih ini bakal jadi skin yang diburu para player sih kayaknya guys karena skin AWM nya ini keren banget dan senjatanya itu jadi enggak mirip kayak AWM guys jadi skin AWM nya itu kayak ada sarung tinjunya gitu guys pas saya pertama lihat saya enggak tahu kalau ini skin AWM guys dan ternyata ini skin AWM jadi ini bener-bener ngerubah bentuk dari senjata AWM nya sendiri guys nah yang selanjutnya itu ada skin MP5 nih nah kalau kita perhatikan ini jadi kayak burung gitu ya guys burung elang karena memang namanya juga spinning bird nih guys saya enggak tahu sih ini di Street Fighter itu si burungnya ini sebagai apa ya guys nah buat kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar nih kalau kalian disuruh milih kalian pilih skin yang mana nih guys kalau saya sih pilih yang AWM ya tapi kalau MP5 nya ini gratisan ya saya pilih yang gratisan pastinya guys oke guys jadi itu dia item dan juga bundle yang bakal keluar di event kolaborasi Free Fire dengan Street Fighter besok jadi kalian tunggu aja eventnya itu katanya keluar besok guys tanggal 1 Juli tapi ada beritanya juga tanggal 2 Juli jadi kalian tunggu aja saya juga enggak sabar nih guys pengen lihat event terbaru Free Fire dengan Street Fighter ini nih oke jadi gitu aja guys sampai jumpa di video selanjutnya sekian terima kasih terima kasih